Intro Pedro Neto siap terbang ke Liverpool, Man City, atau Arsenal Pedro Neto kemungkinan besar bakal pergi pada bursa transfer musim panas 2024 beberapa klub sudah memberi penawaran seperti Liverpool, Man City, dan Arsenal trio raksasa Liga Inggris tersebut sedang saling sikut agar bisa mendapatkan Neto ex-penggawa klub asal Portugal, Braga, ini memang mendapat banyak atensi tak heran harganya sudah ada di kisaran 60 juta pounds atau lebih dari 1 triliun rupiah Neto bergabung dengan Wolves pada 2019 dan menjadi salah satu pemain kesayangan pelatih Gary O'Neill performanya terus meningkat sehingga menarik minat banyak klub-klub papan atas sayangnya Neto tak maksimal sepanjang musim ini karena berkutat dengan cedera kini publik Wolves menunggu siapa saja pengganti Neto dengan menghasilkan 9 asis dan 2 gol dalam 16 pertandingan Premier League diperkirakan bahwa angka lebih dari 53 juta pounds turning akan cukup untuk mendaratkan pemain sayap tersebut namun Wolves sekarang dilaporkan berharap untuk mendapatkan sekitar 80 juta pounds untuknya Neto yang terpaksa dijual yang telah masuk dalam radar Liverpool selama beberapa tahun terdekat kontrak di Molineux sehingga 2027 tetapi Wolves mungkin terpaksa menjualnya karena kebutuhan finansial Rencana mengejutkan Arnaz Lott di Liverpool akan andalkan empat pemain salah satunya Darwin Nunes Arnaz Lott secara resmi menjadi pelatih Liverpool untuk musim 2024-2025 kepastian itu didapatkan setelah Liverpool merilis pernyataan resmi tentang kedatangan Arnaz Lott Liverpool Football Club depat mengumumkan bahwa Arnaz Lott telah menyetujui kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala klub yang baru yang secara resmi akan mulai bekerja pada 1 Juni 2024 dengan tunduk pada izin kerja bunyi pernyataan resmi klub pelatih berusia 45 tahun itu akan bergabung dengan The Reds dari Feyenoord menjelang musim 2024-2025 setelah kesepakatan dengan klub era divisi itu tercapai untuk biasanya Slott akan menggantikan posisi Jurgen Klopp sebagai pelatih menyusul keputusannya untuk mundur dari jabatannya pada akhir musim ini lanjut bunyi pernyataan Liverpool Jurgen Klopp sebelumnya juga sempat membocorkan bahwa Arnaz Lott akan menjadi penerusnya Jurgen Klopp bahkan sudah membuatkan chain khusus untuk pelatih asal Belanda tersebut pada acara perpisahannya kabarnya setelah dipastikan akan menjadi pelatih Liverpool untuk musim depan Arnaz Lott sudah menyusun rencana Pelatih berusia 45 tahun itu ingin membangun skuad di antara 4 pemain andalan Liverpool yaitu Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold, dan Darwin Nunes Van Dijk, Mohamed Salah, dan Alexander-Arnold memang sudah sejak lama menjadi andalan Liverpool Bahkan 3 pemain tersebut bisa dibilang berkontribusi besar untuk kejayaan The Reds di bawah besutan klub Namun yang menarik adalah Arnaz Lott ingin memberikan kepercayaan besar kepada Darwin Nunes Arnaz Lott yakin bahwa Darwin Nunes bisa ia optimalkan dan menjadi penyerang andalan Liverpool musim depan Sejauh ini Nunes memang tampil mengecewakan bersama Liverpool sejak didatangkan pada musim panas 2022 Penyerang asal Uruguay itu hanya mampu mencetak 33 gol dari 96 penampilan di berbagai kompetisi untuk The Reds Padahal Nunes diharapkan mampu menjadi mesin gol bagi Liverpool untuk saat ini dan masa depan Mohamed Salah beri sinyal bakal bertahan di Liverpool musim depan Mohamed Salah telah memberikan isyarat besar bahwa dia bisa tetap bertahan di Liverpool untuk musim depan Padahal, legenda The Reds ini sempat dikaitkan dengan kepindahan setelah manajer Jurgen Klopp Hengkang dari Anfield Kontrak Salah di Liverpool sendiri akan berakhir pada Juni 2025 Dan dikabarkan saat ini ada tawaran sangat menggiurkan dari klub di Arab Saudi Striker asal Mesir ini menjadi sasaran tawaran sebesar 170 juta pound atau 3,46 triliun rupiah dari Al-Itihad tahun lalu Nah, mendekati bursa transfer musim panas, kembali tersiar kabar bahwa klub-klub yang berbasis di Timur Tengah akan kembali merayunya Bahkan ada yang menyebut bahwa mereka bersedia membayar salah dengan rekor transfer yang akan menjadi rekor dunia senilai 200 juta pound atau 4,07 triliun rupiah Sungguh menyenangkan berbagi semua trofi dan pengalaman dengan Anda selama 7 tahun terakhir Saya mendoakan yang terbaik untuk masa depan Anda dan berharap kita bertemu lagi Tulisnya Salah kemudian menindaklanjutinya dengan postingan lain yang sepertinya mengisyaratkan dia akan bertahan di Liverpool untuk musim depan Kami tahu bahwa trofi adalah yang terpenting dan kami akan melakukan segala kemungkinan untuk mewujudkannya musim depan Fans kami pantas mendapatkannya dan kami akan berjuang sekuat tenaga Tulisnya bertekad Sejak klub mengumumkan niatnya untuk mundur sebagai manajer Liverpool pada akhir musim pada bulan Januari Spekulasi transfer mengenai squad dress semakin meningkat Begini statistik wah Jurgen Klub di Liverpool Jurgen Klub meninggalkan Liverpool dengan kepala tegak Melihat statistik yang ada Klub adalah manajer tersukses The Reds di era Premier League Klub sudah melakoni laga terakhirnya bersama Liverpool saat mengalahkan Wolverhampton Wanderers 2-0 Minggu 19 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat di Anfield Ini jadi ujung dari perjalanan 8,5 tahun pria asal Jerman itu kota pelabuhan Sejak ditunjuk jadi manajer Oktober 2015 Klub memang sudah mengubah banyak hal di Liverpool Baik di dalam maupun luar lapangan Bicara soal trofi dan rasio kemenangan pun Klub menghabiskan diri sebagai yang terbaik Klub melakoni 491 pertandingan bersama Liverpool dengan 299 kemenangan, 109 seri dan 83 kekalahan Ini sama dengan rasio kemenangan 60,9 persen tertinggi di antara seluruh manajer yang pernah menangani Liverpool Total ada 6 trofi diberikan Klub, catatan yang cuma bisa dikalahkan Paisley dengan 13 trofi Meski cuma meraih satu trofi Premier League, Klub jadi salah satu dari dua manajer yang mampu menghentikan dominasi Manchester City-nya Pep Guardiola Selain Antonio Conte dan Chelsea di 2016-2017 Sejak ditangani Klub, Liverpool jadi tim paling banyak meraih poin dari posisi tertinggal, yaitu 157 poin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!